Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Provinsi Jambi, pertandingan tinju dengan berat 49 kg antara Adesaputra dari Kabupaten Mwaro Jambi melawan Febrian dari Kota Sungai Penuh. Bertempat di Gedung Serbaguna Provinsi Jambi, pertandingan tinju antara Adesaputra dari Sudut Merah melawan Febrian dari Sudut Biru berlangsung sangat sengit. Dalam pertandingan tinju antara Adesaputra melawan Febrian, terlihat Adesaputra dari Sudut Merah begitu antusias melancarkan aksi-aksi pukulan pada lawannya. Pada akhir pertandingan tinju antara Adesaputra melawan Febrian, dibenangkan oleh Adesaputra dari Sudut Merah perwakilan dari Kabupaten Mwaro Jambi. Adesaputra pun merasa sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan kali ini, yang mana keluarganya juga turut menyaksikan kemenangannya tersebut. Karena dua tahun ini enggak ada kejuaraan, baru ini kejuaraan. Baru ini ya? Iya. Apa selanjutnya mau ke Jurnas di Kalimantan Marat? Kalimantan Marat. Itu. Untuk pertandingan hari ini, kesannya gimana, Bang? Sungguh bagian, banyak yang datang, kan doang-doang-doang-doang, sampai Ibu Mertua sudah datang. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, Ahmad Bastari, mengucapkan selamat kepada pemenang. Dirinya juga berharap agar kedepannya para atlet Jambi bisa mengharumkan nama Jambi pada kejuaraan nasional maupun internasional nantinya. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, 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 Jambi. ...sangat yang baik dan mereka, 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 setersama untuk pilih sekelompok kita dalam bangka apas? Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Partina Jambi, Ferdinand menyampaikan bahwa bersama pada narkotika nasional Provinsi Jambi, kegiatan pertandingan Pinju ini bisa terselenggara dengan baik. Hal ini juga dikarenakan pihak BNNP Jambi sangat mendukung kegiatan tersebut. Untuk Kinju memang ini merupakan suatu prestasi yang sungguhan biasa dari penelitian Kepulauan Jambi karena pertama info dari sekolah bahwa Kinju ini masuk ke dalam koga dan dimana memang outlooknya dan outcome-nya agar semula kita menjadi generasi yang eksplosif kemudian dia bisa terbebas dan olahraga itu menunjukkan bahwa kita bisa prestasi dan kita bisa kuat tanpa menangkan perbuatan. Jadi pengenang Kepulauan Jambi dan Kepulauan Jambi, Kepulauan Jambi, Kepulauan Jambi dan Kepulauan Jambi memiliki kemampuan bahwa kita bisa berprestasi, kita bisa kuat tanpa narkoba. Sementara itu PLT BNN Provinsi Jambi Budi Firdaus Darmasila mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung kegiatan olahraga ini. Dirinya juga menyampaikan dengan olahraga ini membuat generasi muda saat ini dapat terhindar dari bahaya narkoba. Kita meminta selamat dengan bersama-sama dengan BNN Jambi sudah melaksanakan kegiatan ini dan ternyata bisa-bisa membaik. Semoga di sekolah ke depan tetap buat spesies ini untuk generasi muda. Ini salah satu upaya mencegak, menggunakan penyakit narkoba untuk anak muda di Jambi. Sandi, Jek TV, melaporkan.